Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Angga Pen Art Baik teman-teman pada video kali ini kita akan membahas projek pengencetan Honda CBR250 Ini masih kondisi standar hanya velg saja yang baru dicat sama sang owner Nanti akan kita cat total body kemudian sasis dan velg akan kita ganti warnanya Bagaimana nanti hasilnya dan prosesnya seperti apa makanya teman-teman pantengin terus video ini sampai selesai Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini di like komen dan di share ke teman-teman yang lain Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video-video terbaru dari kami Selamat menonton enjoy Ford's video Nah seperti yang sudah teman-teman lihat di awal video tadi ya untuk langkah atau proses awal yang kita lakukan pada Honda CBR ini Iyalah kita bongkar dulu part-partnya terutama bagian bodinya Kemudian setelah itu kita amplas menggunakan amplas 800 di keseluruhan bodinya dan kita lakukan pengecetan dasar Setelah pengecetan dasar selesai maka proses selanjutnya kita naikkan clear code Bagaimana glossinya makanya teman-teman stay tune terus Dan seperti inilah penampakannya setelah kita naikkan clear code untuk Honda CBR 250 ini Untuk clear code yang kita gunakan kemarin banyak teman-teman yang bertanya yang tolong dicantumkan bahannya jenis bahan Kemudian berapa lapis digunakan Nah ini menggunakan bahan clear code nippon ya Ini nippon yang kalengnya warna gul Jadi teman-teman jangan salah ya Karena ada 3 jenis Nippon clear code ada yang kalengnya biru ada yang kalengnya gul dan ada yang kalengnya merah Untuk seri gul ini dia berada di tengah-tengah Tidak terlalu bawah tidak terlalu atas Namun untuk kualitas bisa diadu dengan yang atas ya Seperti inilah hasil glossy dari clear code nippon yang kita gunakan Sebanyak 3 layer Ini akan kita jemur dulu Kemudian setelah kering akan kita pasangkan di motornya ya Setelah dipasang semuanya baru kita polish di atas motornya Jadi untuk polish di bawah tidak bisa Karena untuk bagian motor ini banyak lekukan Kemudian kecil ya untuk bodinya Jadi lumayan sulit kalau di bawah guys Terima kasih telah menonton! Nah untuk bagian sasis juga ini kita cat Karena awalnya memang sudah berwarna merah ya untuk sasis ini Jadi sang owner meminta untuk merahnya disamakan dengan body Jadi sang owner meminta kalau warnanya tetap sama Tidak usah dibongkar mesin juga tidak apa-apa Jadi kita ambil seperti inilah tekniknya Jika teman-teman tidak ingin membongkar mesin ya Atau tidak mau repot Jadi kita masking aja untuk bagian dalamnya Karena basic dari sasis ini juga sudah berwarna merah ya Jadi untuk bagian dalam sudah tetap merahnya rata Jadi yang luar kita samakan dengan bodinya guys Terima kasih telah menonton! Dan untuk velg juga akan kita ganti warnanya Ini sudah pernah di repen ya berwarna biru metalik Tapi finishing doff ini akan kita ganti menjadi warna yang sangat maco Jadi sang owner memilih warna seperti ini agar terkesan lebih sangar ya Lebih sporty dilihat motor ini Tidak lebay tidak alay jadi tidak main warna-warna yang aneh-aneh ya Cukup warna kalem berpadu dengan merah solid yang super basah Recommended buat teman-teman yang motornya berjenis fairing seperti ini Untuk tampilan lebih eye-catching Terima kasih telah menonton! Nah sekedar info ini kita sharing ya melalui konten ini ya Buat teman-teman yang ingin mengecat bagian bordes atau dashboard atau kulit jeruk ya Ini kita sarankan menggunakan PP primer terlebih dahulu guys Agar apa? Agar ketika lecet ya Si bodi ini itu tidak gampang ngelotok Jadi untuk bagian misal ya tergores Jadi bagian yang gores itu saja yang lecet Kalau tidak di PP primer biasanya untuk bagian yang tergores itu kita gosok kuku saja ngikut ngelupas semua Nah kalau di PP primer mudah-mudahan tidak seperti itu biasanya Jadi kita sarankan gunakan PP primer terlebih dahulu untuk bahan-bahan kulit jeruk ya Nah setelah selesai kita lakukan proses pengecetan bodi sasis kemudian velg Maka proses selanjutnya kita rakit atau kita pasangkan kembali untuk bodi-bodi atau part-part yang sudah kita bongkar terlebih dahulu tadi ya Satu persatu kita pasang untuk bodi-bodi usahakan terpasang semua ya Seperti inilah proses perakitan untuk bodi Honda CBR 250 cc yang sudah kita lakukan proses pengecetan Seperti apa nanti hasil jadi atau hasil akhirnya Makanya teman-teman stay tune terus ikuti terus video ini sampai selesai Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain Dan jangan dilewati Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman Seperti inilah untuk hasil akhir dari proses pengecetan Kemudian honda CBR 250 yang sudah kita lakukan Mulai dari pengecetan ganti warna velg kemudian sasis kemudian untuk full body juga kita cat bagian borders dan dashboard atau bahan-bahan kulit jeruknya juga semua kita cat hitam kembali guys Agar terkesan lebih segar dan lebih fresh lagi ya Kembali enak buat dilihat lagi seperti inilah hasilnya Bagaimana menurut teman-teman mungkin bisa kasih saran masukan atau sharingnya di kolom komentar ya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Mungkin buat teman-teman yang ingin mengecat motor atau mobil atau modifikasi water transfer printing, karbon, kevlar, dan lain-lain Bisa hubungi kontak kita yang ada di deskripsi ya Atau kunjungi media sosial kita yang ada di bawah video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton